Musik Warga desa Gelumpang, Payong, Kecematan Sungai Raya, Kebupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, hingga kini kondisinya sangat memprihatinkan. Pasalnya, M. Yunus Yaakob beserta istri dan anaknya harus tinggal di gubuk yang tidak masuk dalam kriteria rumah tinggal layak huni. Sejak tahun 2010? 2010. Selama Bapak belum membangun rumah? Tempat tinggal yang sekarang ini? Dulu numpang di rumah orang tanah di gubuk, tambah orang numpang. Selama berapa tahun Bapak? Sampai tahun 2015 kemarin. 2015? Mungkin gubuk ini sudah tumbang. Sudah tumbang? Buat lagi. Oh, berarti sudah tumbang sekali? Ya, tumbang sekali. Sekarang lumbang di rumah orang juga sekarang. Rumah Pak Haji Kari kan. Untuk ini sampai bulan empat dia bilang mau isi juga orang lain ya, untuk Pak Dia sendiri. Itu cuma. Jadi nama Bapak siapa? Nama saya Yunus Yaakob. Yunus Yaakob? Ya. Harapan ke depan kepada pemerintah Asia Timur bagaimana? Harapan saya semoga pemerintah dapat membantu saya dalam segi bantuan rumah ataupun ekonomi. Jadi pekerjaan sehari-hari apa, Pak? Pemotong kayu bakar arah. Sekarang enggak ada empat bakar lagi pun. Enggak ada kayu bakarnya lagi habis. Berarti Bapak sekarang enggak bekerja? Sekarang lagi saya sedang sakit. Sudah lama pun sakit enggak usah. Sakit? Terkait keluhan warga, Kepala Desa Gelumpang Payong Rahmat kepada wartawan via WhatsApp menjelaskan, pihaknya sudah mendaftar pada rehab rumah anggaran tahun 2020. Namun, karena dianggarkan kebantuan langsung tunai, maka 8 unit rumah rehab dibatalkan. Terima kasih. Terima kasih.